Hai baik anda bersama dengan saya Cikgu Tari untuk video tutorial pembangunan naman web sistem Project SK saya Cikgu Tari dari SMK Senamin dan kita telah hampir kepada penutup kita pada hari ini pada kali ini untuk video tutorial kita dan saya akan buat tutorial file transfer protokol FTP ini juga penting apabila kita ingin membuat pengemaskinian sistem kita FTP jadi tadi kita telah buat webhost kosong-kosong jadi kita pergi bagian setting general kita lihat di bawah ini FTP transfer ini ada maklumat di sini hostname, port, username dengan password kita dan beberapa di bawah ini ini penting sebenarnya maklumat ini ok dan username password itu sama dengan yang kita login tadi itu kita punya URL jadi cikgu-ciku kena download satu software ataupun boleh ambil daripada pendrive ini iaitu Winscape ok adalah satu software yang sangat baik untuk kita buat pengantara antara domain kita atau penosting kita dengan kita punya file ok Winscape 5.13 kita download tidak besar juga ini kita download Winscape ini dan cikgu cuba run kan software ini ya ok cikgu install software ini di komputer ok cikgu install software ini di komputer dan ini cikgu open dan cikgu install perisian ini ok saya akan tunjukkan ok saya akan simpan Winscape ini di dalam pendrive cikgu juga jangan risau dan kamu boleh run dia run as administrator dan saya akan tunjukkan yang telah saya install disini Winscape ini buka berupa dia macam ini Winscape login dan kita mau buat new site ok sebab kita adalah yang pengguna baru kita tukar file protokol ini kepada FTP hostname ini kita ambil daripada kita punya web tadi yang ini file ini kita copy dia kita paste dan username dia adalah itu copy paste ok password dia adalah yang kita log daftar yang sebelum ini ok kalau lupa memang dia akan tendang ok saya salah masukkan password ok masukkan lagi sekali password yang betul ok tick ni remember password for this session tick click ok 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 jadi ini adalah FTP kita besarkan sebelah kiri itu merupakan kita punya local desktop yang sebelah kanan ini merupakan kita punya hosting atau domain kita ok so kita boleh tarik drag and drop dari kiri ke kanan kanan ke kiri ok so saya akan coba buka ok berjaya masuk ni ok ok kalau kita tekan saya akan keluar notepad begini tapi kita mau buka dalam keadaan oh dreamweaver right click open ok 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 alright kita pergi bagian design dan kita boleh tambah beberapa mungkin icon katulisan kat disini icon untuk user kita adjust size dia alright so kita akan save file ni sebenarnya file ni kita buka daripada server sebenarnya ok kadang-kadang dia akan terstop kita kena refresh dia reconnect dia ok depends on tidak punya line ok seperti ini tadi itu kita sudah save ok kita coba kita buka di disini ini di dalam laman web yang telah online ok belum ada sebab tadi tidak ter-save ok tidak apa kita ok dulu kita buat lagi semula yang tadi ok file ni kita save dia semua hostname dia username ok kita buat sekali lagi ok tes password dia jangan lupa dan kita save ok kita klik ni save password klik ok kita yang ni akan ter-muncul kita akan save kita akan login saya rasa ada masalah kita terlupa tukar tadi ok ftp itu sebenarnya bukan ftp ok dengan fsftp jadi kita tukar file protokol itu sebenarnya kita edit kita pergi ftp ok stick save dan kita coba login semula ok so kita nampak disini kita pergi public.chml dan file kita ok ini mungkin kita beli padam ok kita insert semula gambar klik ok klik ok dan kita adjust dikit sini size dia ok kita save dan kita coba ok bila dia progress dia akan successfully maksudnya dia sudah berjaya progress dia ini 100% kan ada masalah lagi ok coba kita lihat disini kita refresh ada gambar itu tapi dia tidak dapat dia tidak dapat perjalanan itu kita perlu mengikut halamat yang dalam online itu sebenarnya ok jangan risau ok tidak masalah juga kita coba lagi sekali lihat macam mana re-connect dia akan jadi memang dia akan jadi begini kita akan re-connect ok kita buka file tersebut berjaya masuk ok buka coba kita delete dulu sama ada berjaya atau tidak ok kita ambil gambar kita ubah size icon ini kita save ok kita lihat kita punya FTP connecting progress ok progress dia 100% complete dan cuba kita lihat balik ok kita jangan lupa kita punya apa link website domain sebenarnya disana saya terlupa bisa terpaksa cari balik ok cikgu kena ingat pula bantu terus buat apa shortcut disana atau bookmark ok saya terlupa domain saya di atas sebenarnya di atas ok yang ini sistem daftar kokrom klub seni ok itu saya punya domain dan dia masih lagi coba kita tes ok relat-relat ini jangan risau boleh adjust juga nanti yang penting dia sudah online saya coba masukkan sama sama juga ok jangan risau kita boleh ubah decoding ini nanti sebenarnya gambar itu ada icon itu ada sebenarnya jadi kita perlu ubah dia punya perjalanan sahaja ok di connecting dia akan memang dia akan jadi begini di paint sound kita punya line jadi saya rasa itu sejak untuk ftp ini mungkin kalau mau edit di sini sebenarnya code dia boleh edit gambar sebentar tadi so itu cuma gambaran bagaimana ftp ini berfungsi apa yang kita edit di offline dia akan terus sama edit di online so kita tidak perlu lagi upload balik kita punya file ini ke dalam tu so kita nampak dia punya perjalanan ini tidak betul kita boleh delete sebenarnya ini nanti perjalanan dia seperti ini save